Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Pejuang sangkutas, pejuang receh dan sebagainya Intinya memperjuangkan apa yang kita inginkan Kayak gitu teman-teman ya Mantap jiwa Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam anda Kali ini memantau market Dimana arah daripada bitcoin ya teman-teman Sudah mantul ke kepala 21 ribuan lagi Dimana tadi ya sempat ke 20.100 ya teman-teman Seperti itu hampir ke 19 ribu Tapi mantul lagi Nyampe ke 21 ribuan teman-teman Seperti itu untuk saat ini ya Dan kali ini kita akan membahas Perihal token-token yang menurut kalian lah Yang menurut kalian potensial Kayak gitu ya Mempersiapkan Mungkin amunisi buat serok Nanti setelah pengumat the fight Sembari kita menunggu Kita pantau token-token Yang menurut kalian potensial Kayak gitu ya Kalau Malam hari ini teman-teman Coba kita bahas Ciao Si Ba Inu ya Ciao Nah Disini kita bahas Ciao dulu teman-teman Dimana saat ini Dia sudah mantul lagi Tadi Sempat ke kepala sini teman-teman Sempat ke kepala 6499 Sekarang mantul lagi Kepala 7245 ya teman-teman Untuk penurunan daripada Ciao dari ATH nya yang tertinggi ya Kemarin sempat Beberapa hari yang lalu ya Satu minggu Lebih lah Sepuluh harian yang lalu ya Sempat ke 18600 Dengan 50 Di belakang koma ya teman-teman 1 2 3 Ya 50 Di belakang koma Seperti itu Dan dengan keadaan market Yang seperti ini Ya keadaannya Ngikutin gitu ya Dia juga turun lagi Teman-teman Tapi dia disini Juga ditahan ya Para wealth Para pause ini Kayaknya sudah Masuk Mulai masuk Kedalam Ciao ini Nah Gimana menurut Kalian Ciao ini Kalau menurut saya pribadi Ciao ini ya teman-teman Coba kita analisa bersama Tentang token Ciao ini ya Oke Kita sudah berada Di coin market cap Kalau disini Dilihat dari All ya teman-teman Dia mengalami penurunan 29,6% Dan kalau kita lihat Dari time frame 24 jam Terakhir Dia mengalami Kenaikan 7,76% Teman-teman Dimana Di tengah Kekacauan market Yang Hancur lebur Seperti ini Ya beberapa Coin Token itu Sudah Ada yang Ditahan Mungkin para Wells Para pemain Pemain itu Juga Ngebeli Harga-harga Token yang Mungkin Menurut Mereka itu Sudah Termasuk Murah Sekali Jadi Disini Untuk Ciao juga Harus Diwaspadai Juga Dia berdiri Di jaringan Netterium Dan Supply-nya Yaitu 666 Triliun Jadi Memang Disini Kalau untuk Ciao ini Memang lagi Booming Di kalangan Orang-orang Bule Tapi kita Perlu Waspadai Bahwasannya Disini Untuk Websitenya Tidak ada Sosial Medianya Tidak ada Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Kalau ingin Masuk Tidak usah Terlalu Avert Tidak usah Terlalu Banyak Banyak 10 15 Sudah Cukup Menurut saya Untuk Tambah Ke Portofolio Kita Untuk Segi Holdernya Meningkat Segi Holdernya Terakhir Kita Buat Video Sekitar Di 9000 Berapa 9900an Kayaknya Sekarang Sudah 11100an Seperti Itu Untuk Segi Holdernya Meningkat Supply-nya Mantap Siwa Juga 666 Triliun Lebih Sedikit Daripada Pasokan Siba Inu Yang Dimana Ini Adalah Apa Pemburu Siba Inu Seperti Itu Teman-teman Nah Disini Kita Lihat Dari Segi Holdernya Juga Nah Kalian Bisa Lihat Disini Ini Uniknya Ini Teman-teman Dia Sudah Listing Di Beberapa Exchange Termasuk Tire One Juga Jadi Perlu Perlu Dipelajari Tapi Intinya Kalau Menurut saya Pribadi Memiliki Potensi Tapi Masih Agak Rancu Karena Disini Kalau Kita Bilang Ini Bagus Kalau Kita Lihat Dari Chartnya Chartnya Sehat Chart Daripada Chow Token Ini Sehat Untuk Chartnya Cuman Disini Kendalanya Kita Tidak Bisa Ngelihat Websitenya Seperti Apa Ini Tokennya Mau Di Apain Jadi Kita Kita Perlu Antisipasi Hal Tersebut Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Kalau Kalian Ingin Masuk Ke Chow Bisa Menggunakan Uang Yang Benar-benar Siap Kehilangan Dalam Artian Jika Benar-benar Ini Token Bagus Kedepannya Kita Akan Mendapatkan Cuan Disitu Tapi Jika Nasibnya Jelek Otomatis Kita Udah Mempersiapkan Dari Awal Memang Uang Yang Akan Dimasukkan Kesini Yang Benar-benar Siap Hilang Kayak Gitu Teman-teman Jadi Intinya Seperti Itu Untuk Chow Ini Kalau Saya Pribadi Teman-teman Kalau Saya Pribadi Saya Sudah Masuk Di Chow Sekitar 20 Dolaran Ya Sebenarnya Kemarin Sempet Cuan Kayak Gitu Teman-teman Sempet Cuan Cuman Tidak Saya Take Profit Saya Biar Aja Karena Memang Saya Masuk Dua Kali Kan Ya Di Kepala 8 Dan Di Kepala Sekitar 6 Ya 6 8 Atau Berapa Itu Saya Masuk Disitu Teman-teman Jadi Ya Sebenarnya Kalau Ditung Cuan Udah Cuan Seperti Itu Teman-teman Oke Nah Kalau Siba Inu Sendiri Teman-teman Kalau Siba Inu Ya Kalau Kita Cek Siba Inu Mana Kita Masuk Kesini Cari Siba Ya Sembari Kita Menunggu Pengumuman The Fed Kan Kita Bisa Mantau Mantau Token Yang Mungkin Ingin Kalian Tambah Amunisi Atau Apa Kalian Pantau Disitu Ya Token Token Yang Menurut Kalian Potensial Entah Kalian Menambah Siba Inu Atau Kalian Ingin Membeli Chow Atau Kalian Ingin Membeli Baby Dogecoin Lagi Atau Brace Dan Sebagainya Kayak Gitu Kalian Pantau Disitu Sambil Kita Menunggu Hasil Pengumuman The Fed Nanti Malam Jam 2 Seperti Itu Teman Teman Jadi Intinya Siapkan Kopi Yang Banyak Sambus Menunggu Kalau Kalian Ingin Menunggu Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Dari Siba Inu Siba Inu Harga Terendah Perhari Ini Tadi Sempat Di 7606 Ya Teman Teman 7606 Seperti Itu Harga Daripada Siba Inu Ini Sebenarnya Di Kepala 74280 Ini Saya Sudah Pasang Jaring Disini Ya 74280 Dan Di Kepala 55 Seperti Itu Teman Teman 55 Saya Juga Pasang Jaring Dan Ketika Dia Nambah Zero Saya Sudah Pasang Jaring Di Kepala 98 Gitu Dengan Dia Nambah 1 Zero Seperti Itu Cuman Kita Lihat Nanti Dia Mampukah Untuk Nambah Zero Lagi Atau Dia Selesainya Pengembangan Defet Kita Tunggu Saja Kita Pantau Token Token Yang Menurut Kita Potensial Dan Kalau Kita Lihat Breast Breast Mana Breast Nah Breast Breast Ini Sudah Sudah Termasuk Harganya Miring Sekali Teman Teman Dimana Dari Dia Kill Zero 5 Zero Di Belakang Sekarang Nambah Zero Di Kepala Tiga Lagi Penurunannya Cukup Tajem Untuk Si Breast Ini Karena Dikarenakan Mengikuti Arah Dari Market Karena Disini Market Memang Panic Sale Jadi Berpengaruh Terhadap Alcoin Dan Token Seperti Itu Posisi Serok Saya Sebenarnya Disini Saya Pasang Jaring Di Kepala 32 Saya Pasang Jaring Terus Di Kepala 98 Saya Pasang Jaring Seperti Itu Di Dua Titik Tersebut Teman Teman Ya Mudah Mudahan Bisa Kena Gitu Kalau Enggak Kena Ya Udah Mantul Biarin Kayak Gitu Teman Teman Seperti Itu Ya Oke Untuk Si Breast Ini Titiknya Disitu Kalau Saya Pribadi Nyerok Nyerok Bisa Kalian Coba Kalau Kalian Ingin Membeli Seperti Itu Ya Sebenarnya Banyak Sekali Token Saya Juga Hold Raca Ini Saya Minus Karena Kemarin Saya Beli Itu Di Kepala 4 3 0 Di Kepala 4 Sekarang Sudah Turun Di Kepala 3 4 Seperti Itu Jadi Saya Masih Minus Di Raca Dan Disini Saya Tadi Sempat Nambah Muatan Juga Untuk Raca Walaupun Tidak Terlalu Banyak Seperti Itu Oke Jadi Menurut Kalian Token Yang Kalian Rasa Potensial Ya Udah Kalian Pantau Saja Sambil Kita Nunggu Dengan Keadaan The Fed Nanti Jadi Gimana Kalau Kalian Mantau Manta Kalian Ingin Nambah Muatan Cardano Atau Ethereum Dan Avalax Atau Dogecoin Banyak Sekali Ya Yang Token Top 10 Mungkin Kalian Mau Share Rock Atau Token Token Mijin Yang Sekiranya Kalian Menurut Kalian Mempunyai Potensial Karena Memang Harga Saat Ini Ditentukan Nanti Ketika Ada Pengumuman The Fed Nanti Kayaknya Itu Juga Akan Berpengaruh Terhadap Market Cryptocurrency Yang Cukup Signifikan Nah Mungkin Ini Dulu Perihal Keadaan Marka Dan Mungkin Sambil Memantau Token Semoga Cuan Seperti Itu Intinya Oke Mungkin Ini Dulu Salam Cuan